Pemirsa Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulu menyatakan kesehatan merupakan faktor dominan dalam sebuah pembangunan. Menurutnya pembangunan dapat berhasil seandainya masyarakat sehat, tapi harus ada gayung bersambut dengan masyarakat dalam pembangunan di bidang kesehatan. Usai meresmikan salah satu fasilitas di RSUD Pamengpe Kabupaten Garut, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulu menyatakan kesehatan merupakan faktor dominan dalam sebuah pembangunan. Menurutnya pembangunan dapat berhasil seandainya masyarakat sehat, sehingga sehat merupakan faktor yang harus diperjuangkan dan menjadi skala prioritas. Namun UU menegaskan berapapun besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan di bidang kesehatan, tidak ada artinya jika tidak ada gayung bersambut dengan masyarakat. Dirinya berharap masyarakat melakukan pola hidup bersih dan sehat, menjadikan diri sebagai perawat diri sendiri, sehingga menguatkan keimanan dan ketakuan agar tangguh dalam menghadapi segala cobaan hidup. Dengan semua faktor tersebut, imun pun dapat menjadi kuat dan tidak mudah terserang penyakit. Saya berharap kuatkan keimanan dan ketakuan, karena kalau orang yang iman dan ketakuan yang hebat akan tangguh dalam menghadapi segala sesuatu cobaan hidup. Hidup tidak akan lepas daripada masalah, cobaan, dan yang lainnya. Oleh karena itu hanya keimanan dan ketakuan yang mampu bertahan. Bagaikan karang di lautan terhantam oleh badai, berbagai macam angin yang datang, berbagai macam penjuru, kuat tidak tergoyahkan. Begitu juga orang yang beriman. Tapi kalau orang yang kurang iman, ada sedikit masalah, maka pikiran rusak, terkadang ditambah dengan imajinasi-imajinasi yang enggak-enggak, yang menambah ke pusing, menambah ke rudet. Kalau memang terjadi semacam itu, imun kita turun. Di saat imun kita turun, ya penyakit begitu mudah masuk ke pandangan. Garut Selatan merupakan salah satu kawasan yang sudah diusulkan menjadi daerah otonomi baru atau DOB, selain 11 wilayah lainnya. Saat ini sudah ada 5 DOB yang sudah mendapat persetujuan di tingkat provinsi yaitu Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, dan Kabupaten Indramayu Barat. Pembangunan sarana kesehatan seperti rumah sakit pun menjadi salah satu upaya pemerintah agar pengembangan DOB tersebut mendapat persetujuan pemerintah pusat.